Yang lagi cari tempat liburan murah meriah bareng keluarga, mari merapat Welcome to Guessing Lydia Vlog Hari libur, mau ngajak keluarga yang gak jauh-jauh dari kota Medan tapi bisa main air Nah ini dia tempatnya, Waterland Tamora Untuk lokasi, biar lebih tepat, kalian bisa cek di Google Map, ketik aja Waterland Tamora Harga tiket masuk di hari biasa Rp25.000 dan di hari libur Rp35.000 Disclaimer, sebelumnya aku udah pernah nge-review Waterland Tamora ini di reals Instagram Untuk harga tiket masuk ke Waterland Tamora ini, sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan tanpa adanya pemberitahuan Oke, kita lanjut ya Jadi setelah masuk dari gate, sebelah kiri itu ada wahana sepeda air Bagian sebelah kanan, pada saat aku datang, itu masih proses pembangunan kolam renang dewasa Tapi kalau kalian datang kesana sekarang, pasti ini sudah selesai dan bisa dipergunakan Serunya, main di Waterland Tamora itu, kolam renangnya dibagi tiga bagian Dan yang ini itu untuk anak-anak Karena permainan di dalam kolamnya ini banyak, walaupun cuacanya terk, gimana pun anak-anak pasti gak mau udah Buat kalian yang mau main slide, ada di kolam yang satu ini Kedalamannya, ini setinggi dada orang dewasa Biar makin seru, pakai ban dong ya Kalian juga bisa nih, sewa ban disini yang single Rp10.000 dan double Rp15.000 Hmm, gimana nih menurut kalian? Harganya masih worth it nggak? Terus untuk pondokannya gimana nih yes? Nah, kalau untuk pondokan, ada yang gratis dan ada yang berbayar Untuk yang gratisan, kalian bisa temuin payung yang warna-warni itu Nah, itu gratis, kalian bisa duduk aja dimanapun yang ada payung tersebut Tapi kalau kalian mau yang berbayar, itu pondokan seperti ini itu Rp50.000 per pondoknya Masuk ke dalam Waterland Tamora ini, boleh bawa makanan Tapi kalau kalian yang gak mau ribet, disini juga ada cafe Jadi kalian bisa pesan mie, nasi goreng, ataupun yang lainnya Sekarang, kita beralih ke kolam renang yang baby Buat yang punya anak-anak usia 1-3 tahun, aman main di kolam renang yang bagian baby ini Kedalamannya, itu paling dalam sampai lutut orang dewasa Nah, kalian bisa lihat nih, ada yang berenang sampai dengan lutut aja kan? Makin geser ke sebelah kiri, semakin rendah, hanya sampai setengah betis orang dewasa Jadi aman banget buat anak-anak yang usianya masih 6 bulan mungkin Ada yang mau dibawa, 6 atau sampai dengan 3 tahun Jadi mereka aman di bagian kolam renang baby Tanpa harus gontok-gontokkan dengan abang-abangnya disini nih Karena di bagian yang ini kan udah lebih gede-gede ya orangnya Jadi buat cari aman yang masih baby-baby di bagian baby aja Yang ini bisa lah, umur 4-5 tahun udah bisa disini Tapi tetap harus dalam pengawasan kita-kita ya Menurut aku sih, dengan harga segitu worth it untuk masuk ke dalam waterline tamora Karena di luar sana pun, biasanya masuk ke dalam kolam renang yang biasa Yang gak ada wahana-wahananya itu juga Rp25-35 ribu Air kolamnya juga gak buat perih di mata Karena biasanya kolam-kolam yang terlalu banyak kaporitnya Buat mata jadi merah dan perih Sharing yuk siapa yang udah pernah kesini Atau malah udah berulang kali Jangan lupa untuk kalian subscribe dan tonton videonya sampai habis ya Sampai ketemu di review-review tempat wisata dan juga hotel lainnya Dadah